Kita ke informasi pertama saudara, tujuh jenazah yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi telah berhasil diidentifikasi seluruhnya. Namun hingga kini penyebab pasti kematian korban belum diketahui. Hari ini tanggal 26 September 2024 pukul 15 tadi tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi lima jenazah. Ketujuh jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi telah teridentifikasi. Seluruh jenazah remaja itu telah diserahkan ke pihak keluarga dan dimakamkan. Karodok Polpusdokas Rumah Sakit Polri, Bikjen Nyoman Edi Purnawa menyatakan seluruh jenazah yang telah teridentifikasi dinyatakan cocok dengan data identifikasi melalui DNA, sidik jari, data gigi, dan ciri medis. Meski demikian, penyebab kematian para korban hingga kini belum diketahui. Polisi hanya memastikan tidak ditemukan adanya luka atau patah tulang pada tubuh korban. Penentuan untuk penyebab kematian masih berproses. Karena ini kan penuh analisa mengumpulkan bukti-bukti dari semua pemeriksaan baik pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, laboratorium, dan seterusnya. Itu jawabannya. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, tadi kenapa keluarga tidak boleh? Ini juga sudah kami sampaikan pada kesempatan yang sebelumnya, namun kami tegaskan bahwa memang dalam prosedur identifikasi, apalagi dengan jenazah yang sudah beberapa lewat dari buku 4 jam, ada proses pembusukan. Itu SOP kami tidak membenarkan adanya keluarga melihat dulu, karena menimbulkan bias nanti. Jadi kami jelaskan kembali bahwa dari hasil pemeriksaan, tidak dinemukan bukti adanya luka-luka ataupun patah. Demikian. Buntut penemuan tujuh jenazah di Kali Bekasi, sebanyak 17 polisi diperiksa perihal pembubaran massa yang diduga hendak tawuran. Kandif Propan Polri, Irjen Abdul Karim mengatakan, dalam asistensi itu, pihaknya akan melibatkan pihak eksternal demi transparansi dalam penanganan kasus. Menurut Abdul Karim, apabila nantinya ada pelanggaran prosedural dalam patroli yang dilakukan, ia memastikan bakal menindak tegas polisi tersebut. Prinsipnya, kita memberikan asistensi bahwa dalam penanganan kasus ini harus melibatkan pihak eksternal, supaya terbuka transparan dan objektif. Jangan hanya dari internal kita saja, itu yang saya dorong. Ya, libatkan masyarakat, libatkan Kompolnas, IPW, ataupun lembaga LBA lainnya. Kita buka semuanya. Apabila kita temukan di situ ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, kita tidak tegas. Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto, mengungkapkan hasil supervisi Kompolnas terhadap penanganan kasus tujuh jasad di Kali Bekasi. Ia menyatakan pihak kepolisian telah bekerja sesuai prosedur. Ya, jadi yang pertama, mereka sudah diperiksa oleh Bipropang Polda Metro Jaya soal SOP tadi. Sudah diletakunan peneriksaan, dan kesimpulan dari peneriksaan itu tidak ditumpukan pelanggaran SOP. Nah, untuk meyakinkan itu, kami coba menanyakan langsung kepada petugas patroli, termasuk kepada saksi, termasuk kepada tersangka. Nah, itu terkonfirmasi bahwa tidak ada pelanggaran SOP. Sementara itu, 19 dari 22 orang yang ditangkap tim presisi Polres Metro Bekasi Kota saat berpatroli di dekat Kali Bekasi telah dipulangkan. Meski demikian, 19 orang yang dipulangkan itu harus melakukan wajib lapor dua kali dalam seminggu ke Polres Bekasi Kota. Sedangkan tiga lainnya telah ditahan karena kedapatan membawa senjata tajam. Dari tiga orang yang ditahan, satu di antaranya masih di bawah umur. Dari 22, tiga orang kedapatan ketatangan membawa senjata tajam. Yang 19, kami minta keterangan sebagai saksi, dan selanjutnya, mereka kami kembalikan ke keluarga, tapi dengan catatan mereka kami wajibkan untuk wajib lapor ke Polres Metro Bekasi Kota setiap dua kali dalam seminggu. Yang ketiga sendiri sudah dilakukan penahanan? Sampai saat ini sudah kami lakukan proses penyelidikan, penyelidikan dan terhadap mereka karena tertangkap tangan membawa senjata tajam telah dilakukan penangkapan dan penahanan. Ketujuh jenazah yang ditemukan terapung di Kali Bekasi pada minggu pagi merupakan remaja laki-laki dengan usia diperkirakan masih belasan tahun. Penyebab kematian mereka masih diselidiki polisi. Namun diduga mereka melompat ke Kali Bekasi lantaran panik ada Razia Tawuran. Tim Liputan Kompas TV